Seperti diilustrasikan kejadian pada 11-12 Desember 1602 Tangga menandakan tentara musuh mau naik benteng tersebut atau wall Nah sebelum kamu lanjut dengan video ini Aku pengen kamu untuk subscribe Subscribe this channel Nyalakan loncengnya juga ya 3, 2, 1 Udah Nah gitu dong Thank you ya udah subscribe Dekat sejarah kota dan cantik ini Salah satunya dengan mengunjungi kota tua dan juga museum mansion temple Yang didalamnya dipenuhi oleh berbagai macam benda antik Seperti koin Pintu kayu Dan berbagai hasil kerajinan logam dari abad lampau Lewat coklat kita akan melihat bagaimana rakyat Geneva merayakan kemenangan mereka terhadap penjajah Ya sekarang saya masih ditemenin oleh Crystal Kita masih di Geneva jalan-jalan in the heart of Geneva pretty much ya Crystal so where are you gonna take me? I'm bringing you Juna to my favorite chocolate maker in the city In the city? La Bombonier Yes Okay And we're gonna meet my friend Pascal Oh you're your friend again? Yeah I'm bringing you So Crystal is gonna take me akan membawa saya ke tempat pembuatan coklat yang her favorite Favoritnya Crystal Sangat beruntung dengan again One of your friend Yes Temannya dia juga Pascal Dan is one of the best in Geneva Yes Okay So shall we? Yes Here we are Juna Hi Juna nice to meet you This is my friend Pascal I see And we are in his chocolate factory La Bombonier La Bombonier Yes So jadi sekarang saya dengan Crystal baru aja memasukin tempat pembuatan coklat Dan tentunya juga jual ya Le Bombonier namanya Dan ownernya adalah Mr. Pascal Dan ini sudah berdiri dari tahun 1921 1921 Dan di Geneva ini Percaya atau tidak Ada 30 coklat factory seperti ini Tetapi This is one of the best And as you can see You know Wow So So Pascal have a Special something for you Something Oh J'ai le plaisir de vous demander de me suivre On va aller au laboratoire On upstern Laboratory Et nous allons découvrir Comment est-ce qu'on fait Une marmite de l'escalade Wow Ini ternyata dikasih surprise oleh Mr. Pascal Yang saya akan melihat Dan mungkin Membuat Coklat cauldron Dimana itu adalah simbol Daripada perayaan tradisional di Geneva Okay Please Okay Come along, Juna Hi Juna, this is Ivan Oh, hi Hi, Juna Nice to meet you Okay Jadi sekarang kita sudah di La Bombon La Bombon Tempat coklat La Bombon Sekarang kita akan membuat coklat The Cauldron The Cauldron Atau panci besi ini Merupakan simbol Pada setiap bulan Desember Di kota Geneva Sasak Big Mama Yang menuangkan cairan suh panas Dari panci besi tersebut Dilakukan untuk Menggulingkan tentara Savoy Dari bagian negara Perancis Yang mencoba Untuk menaiki Benteng pertahanan Kota Geneva Yang pada saat itu Bukan merupakan Bagian dari negara Swiss Oke, this is adalah The finishing touch Of the big cauldron Because Not menghiasnya Belum Maksudnya finishing touch Buat tekstur Tekstur, coraknya ini Jadi dia bikin Seperti nanti Hasil akhirnya itu adalah Pot keramik Atau pot besi Yang kuno Yang tua Bisa dilihat Ini adalah Hasil akhir Daripada The Chocolate Codron Di sini kita bisa lihat Ini adalah Bendera Geneva Dan di sini Bisa Seperti diilustrasikan Kejadian pada 11 sampai 12 Desember 1602 Tangga Menandakan Tentara musuh Mau naik Benteng tersebut Atau wall Biasa perang zaman dulu Meriam Ada peluru meriamnya Ada kapat Biasanya tradisi Seperti saya katakan Sebelumnya adalah Anggota keluarga yang paling tua Dan anggota keluarga yang paling muda Berdua menaruh tangannya Dan menyanyikan Ada lagunya mereka Yang Akhir daripada lagu tersebut Kalimat berbunyi seperti Dengan cara inilah Musuh kita kalahkan Baru mereka hancurkan Oke Shall we Tenggitar Sekarang Danya Terima kasih telah menonton Tetapi ternyata Swiss juga menghasilkan anggur-anggur berkualitas yang dikembangkan di sekitar Danau Geneva Walaupun tidak diekspor dan Anda jarang melihatnya di luar Swiss Akan tetapi jika Anda menemukannya, Anda akan terkejut dengan kualitasnya Oke, sekarang baru sampai di kota Vevey Ini sangat indah ya, bisa dilihat di belakang kita itu adalah French Elf Jadi seberang danau ini sudah Perancis Nah sekarang saya mau belanja ikan Karena ini morning market So, we'll see Hi, morning Good morning, sir Fresh one Fresh one, I fish only pike Pike With pike Okay Oh, that pike Okay, okay Let me have four pieces Four piece? Yes It's no bone No bone, yes, already fillet White White Jadi, saya tanya yang fresh hari ini apa Dapatnya adalah pike Kita bisa lihat Ini kepalanya ada di sini Baru saja dia potong pagi ini dan hasilnya ini Ikannya ada di situ Six Which one is that? Seventy 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 You're good? Thank you Seventy Seventy Twenty one? You're good, you sure? Okay Merci buku Can I have a Try one hundredgram? Three hundred, okay Can I have a Try one hundredgram? Right Three hundred, okay Okay, three hundred Terima kasih. Jadi barusan beli macam-macam jamur yang disini memang tempatnya ya. Di Indonesia susah mendapatnya. Kebetulan disitu ada yang 300 gram bisa mendapat mix. Ada chanterelle, king trumpet, oyster mushroom, champignon, yellow mushroom yang seperti oyster juga. Jadi semua itu tercampur dan 300 gram 12 franc. Awesome. Let's go. Now we're going to see around. Saya taruh ini dulu di chiller. Terus saya akan melihat kota VV sedikit. Dan nanti akan memasak bareng seorang chef terkenal di VV sini. Terima kasih telah menonton. Nah, saya sudah janjian dengan Chef Cedric. Nah, memilih bahan-bahan apa yang fresh. Tadi di Le Marche, VV, market. Dan saya sudah beli ikan pike. Langsung kita akan kasih sini. Dan kita akan saling menghibur satu sama lain. Oke, Chef. Hey. Hey, fish. Ya? Oke? Oke. You busy now? Yes. Very busy. Oke, oke. Go ahead, go ahead. I'll go. Oke, bye. Jadi, ikan sudah saya kasih. Sekarang chefnya lagi sibuk. Biarin saja saya akan duduk. Tunggu hidangan apa yang akan dikasih oleh Chef Cedric. Kita là-tunju lihat ya yang tarikh. selamat menikmati